bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman alhamdulillah luar biasa tetap ceria bertemu lagi bersama ustaz janji dalam pembelajaran matematika insyaallah hari ini kita akan belajar di tema baru yaitu tema 8 dan subtema yang pertama yaitu tentang peristiwa siang dan malam sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim rabbi zidni ilman warzuqani fahman ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman amin nah ada pun lagu tema pada subtema pertama ini yaitu berjudul lagu burung hantu kita bernyanyi bersama-sama ya satu satu dua tiga matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu kuku 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 Yang pertama, pastikan teman-teman duduk dengan tenang Yang kedua, pastikan fokus ketika menonton video pembelajaran Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas Yang keempat, pastikan melaporkan proyek yang telah dituntaskan Tentunya melalui Google Classroom Dan yang kelima, pastikan bertanya jika ada materi atau soal proyek yang belum difahami Nah, nanti teman-teman bisa bertanya melalui Google Meet Langsung kepada Ustazah atau melalui chat di Google Classroom Firman Allah dalam surat Al-Qasas Ayat 73 yang artinya Dan karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang Supaya kamu beristirahat pada malam itu Dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunianya pada siang hari Dan agar kamu bersyukur kepadanya Nah, dari penggalan ayat ini Bermaksud agar kita bisa memanfaatkan waktu siang dengan sebaik-baiknya Untuk mencari rezeki atau kita berikhtiar Bisa dalam mencari ilmu atau bekerja Atau ayah itu misalnya mencari nafkah Dan ibu itu membantu pekerjaan di rumah Atau mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang baik Dan ada pun, di malam hari umat manusia itu dianjurkan untuk beristirahat Seperti itu ya teman-teman Sama seperti tema kita hari ini Yaitu tentang peristiwa alam Peristiwa alam adalah suatu kejadian alam Yang mengakibatkan dampak besar bagi manusia Nah, tentunya peristiwa alam ini Ada yang berdampak positif untuk manusia Dan ada juga dampak negatif untuk manusia Namun pada saat ini Sebagian besar peristiwa alam ini Justru malah lebih banyak dampak negatifnya Karena apa? Karena manusia sendiri yang telah merusaknya Jadi dampak ini disebabkan oleh manusia itu sendiri Dimana peristiwa alam itu Ada berupa banjir Lalu letusan gunung berapi Lalu gempa bumi Tsunami Dan tanah longsor Nah, coba bayangkan teman-teman Saat ini bencana banjir Nah, bencana banjir memang kadang kerap terjadi Di setiap tahun Namun semakin besar akibatnya Karena apa? Karena ulah manusia Biasanya manusia yang tidak bertanggung jawab Biasanya membuang sampah ke pinggir sungai Bahkan ke sungai Dan sampai menumpuk di lautan Dan akan mencemari hewan-hewan laut Sayang sekali Ada juga tanah longsor Nah, pada zaman dahulu Tanah longsor sudah terjadi Namun saat ini Tanah longsor sangat berdampak besar Akibat apa? Akibat ulah manusia Karena ketika menebang pohon Mereka tidak pernah menanam kembali Pohon-pohon yang baru Akibatnya Tanah-tanah yang di pegunungan itu Menjadi tandus Dan akan mengakibatkan longsor Ketika ditimpa hujan Seperti itu teman-teman Nah, dan Saat ini juga Peristiwa alam itu Sering disebut dengan bencana alam Karena Banyak sekali dampak negatif Yang dirasakan oleh manusia Nah, ada pun Subtemanya Yaitu tentang Peristiwa siang dan malam Sama seperti tadi Penggalan ayat Quran Surat Al-Qasas Ayat 73 itu Dimana menceritakan Tentang siang dan malam Dimana siang dan malam itu Merupakan suatu fenomena alam Yang sengaja Allah ciptakan Dengan tujuan yang sudah Tadi Ustazah sebutkan Siang dan malam Merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang diuraikan Pada ayat-ayat Quran Nah, mungkin bukan hanya Surat Al-Qasas tadi Tadi hanya Satu ayat Dari beberapa ayat Dalam Al-Quran Yang menceritakan Keberkahan Atau kejadian-kejadian Siang dan malam Karena silih bergantinya Dua waktu tersebut Terciptalah Kehidupan di muka bumi ini Perputarnya bumi pada porosnya Menyebabkan terjadinya Gelap dan terang Dan Sebagian permukaan bumi Menjadi gelap Itu malam hari Dan bagian bumi yang terang Itu disebut dengan Siang hari Nah Dari atas bumi Terdapat Waktu Siang dan malam Ya Karena di siang hari Matahari bisa terlihat Sedangkan di malam hari Tidak bisa terlihat Teman-teman Namun Kadang di malam hari itu Terdapat Bulan Untuk menyinari Bumi Yang gelap Ada pun Materi pada pertemuan kali ini Yaitu tentang Mengukur Panjang benda Menggunakan Alat ukur Tidak baku Nah Alat ukur Tidak baku Adalah Alat ukur Yang tidak ditetapkan Secara ilmiah Panjang benda Dapat diukur Dengan satuan Tabaku Mengukur Satuan tabaku Juga Dapat Menggunakan Dari salah satu Anggota tubuh Kita loh Nah Teman-teman Masih ingat tidak Di semester 1 Kita pernah Mempelajari Materi ini Teman-teman Namun Waktu itu Yang dibahas Hanya Satu pengukuran Yaitu Dengan Pengukuran jengkal Nah Saat ini Kita akan Lebih banyak Menggali Informasi Tentang Alat ukur Panjang Menggunakan Alat ukur Tidak baku Tentunya Menggunakan Bagian tubuh Kita Kita cari tahu Bersama-sama Ya Nah Disini Ustazah Sudah Sediakan Gambar Atau macam-macam Alat ukur Tidak baku Yang dihasilkan Dari Tubuh Kita Dari Anggota-anggota Tubuh Kita Yang pertama Itu Jengkal Nah Ustazah Ulang kembali Supaya Teman-teman Ingat Ingat Kembali Jengkal Jengkal itu Adalah Ukuran Panjang Rentangan Tangan Atau Jari Tangan Nah Seperti ini Ini adalah Ukuran Jengkal Yang kedua Adalah Hasta Hasta Yaitu Ukuran Dari Siku Sampai Ujung Jari Tengah Jadi Begini Siku Sampai Ujung Jari Tengah Sampai Seperti Ini Ini Namanya Satu Hasta Lalu Selanjutnya Depak 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 Itu adalah Ukuran Sepanjang Rentangan Tangan Dan Kiri Jadi Seperti ini Teman-teman Wah Panjang Sekali Nah Ustazah Tidak bisa Memperlihatkannya Nah Teman-teman Bisa lihat Di gambar Ya Nah Rentangan Tangan Dari Sebelah Kanan Sampai Sebelah Kiri Itu Namanya Depak Lalu Untuk Yang Keempat Yaitu Langkah Dimana Langkah Ini Adalah Jarak Antara Dua Kaki Saat Melangkah Jadi Langkah Itu Hitungannya Biasa Saja Misalnya Contoh Ini Kaki 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 Kedua Ketika Melangkah Satu Dua Nah Ini Adalah Langkah Nah Terkadang Saat Ini Kita Berarti Pengukurannya Masih Ada yang Keliru Kadang Langkah Itu Dengan Langkah Yang Sangat Lebar Sekali Sampai Kedua Kaki Kita Berpisah Antara Kaki Yang Satu Dengan Kaki Yang 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 Padahal Caranya Seperti Ini Langkah Itu Sesuai Dengan Langkah Gerak Kaki Kita Jadi Langkah Yang Biasa Yang Dihitung Seperti Itu Bukan Langkah Dengan Haluan Yang Sangat Jauh Antara Kedua Belah Kaki Seperti Itu Ya Selanjutnya Ustazah Ada Contoh Teman-teman Dilihat Di Contoh Yang Pertama Nah Disini Dayu Akan Mengukur Lebar Meja Menggunakan Pengukuran Jengkal Nah Dari Hasil Pengukurannya Menggunakan Tangan Atau Menggunakan Jengkal Jari Tangan Hasilnya Adalah Lima Jengkal Tangan Nah Seperti Itu Dilihat Saksama Teman-teman Cara Mengukurnya Pastikan Saling Berhimpitan Antara Kedua Tangan Ketika Mengukur Benda Atau Panjang Benda Lalu Di bagian Yang Kedua Disana Dayu Akan Mengukur Panjang Tali Yang Berada Di Atas Meja Nah Setelah Diukur Menggunakan Alat Ukur Tabaku Yaitu Hasta Hasta Itu Berarti Dari Siku Sampai Ujung Jari Tengah Itu Dua Hasta Dua Hasta Tangan Teman-teman Nah Nanti Teman-teman Juga Bisa Praktikan Satu Hasta Itu Dari Ujung Siku Sampai Ujung Jari Tengah Nah Ini Adalah Contoh Pengukuran Hasta Yang 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 Ketiga Yaitu Adalah Depa Nah Dayu Mengukur Lebar Atau Panjang Papan Tulis Yang Ada Di Sekolah Ya Yaitu Sebanyak Atau Sepanjang Dua Depa Dari Satu Panjang Papan Tulis Nah Jadi Teman-teman Juga Nanti Bisa Mengukur Benda-benda Yang ada Di rumah Dengan Alat Ukur Depa Ini Kita Coba Bersama Lalu Yang Keempat Nah Disini Udin Mengukur Jarak Antara Bola Ke Gawang Ketika Udin Melakukan Bermain Sepak Bola Nah Karena Bola Terakhir Itu Berhenti Di dekat Gawang Maka Udin Mencoba Mengukurnya Dengan Langkah Antara Jarak Bola Dengan Jarak Gawang Nah Setelah Diukur Ternyata Jaraknya Adalah Empat Langkah Nah Karena Dua Kaki Itu Disebutnya Atau Dihitungnya Satu Langkah Dua Tiga Empat Nah Disitu Ada Gambarnya Itu Delapan Kaki Maka Dihitungnya Adalah Empat Langkah Ya Nah Nanti Projectnya Seperti ini Teman-teman Silahkan Teman-teman Salin Semua Soal Project Yang Ada Di Google Classroom Berarti Semuanya Ada Enam Soal Silahkan Teman-teman Bisa Mengidentifikasi Benda-benda Yang Biasa Digunakan Di malam Hari Dan Benda-benda Yang Biasa Digunakan Di Siang Hari Tentunya Nanti Benda-benda Itu Diukur Dengan Tiga Alat Ukur Tabaku Tadi Jadi Diukur Dengan Satuan Maaf Dengan Panjang Hasta Panjang Depan Dan Langkah Kaki Nah Tiga Benda Itu Apa Saja Terserah Misalnya Ada Benda-benda Yang Digunakan Ketika Tidur Atau Benda-benda Yang Digunakan Untuk Beraktifitas Lain Misalnya Di Siang Hari Teman-teman Biasa Membantu Orang Tua Atau Bermain Bendanya Apa Saja Yang Pastinya Benda Itu Bisa Diukur Menggunakan Tiga Jenis Ukuran Tadi Yaitu Hasta Depan Dan Langkah Haki Nah Setelah Enam Benda Itu Teman-teman Temukan Silahkan Teman-teman Melakukan Pengukuran Pastinya Dengan Teliti Agar Tidak Keliru Hasil Pengukurannya Nah Setelah Diukur Hasilnya Boleh Dituliskan Di Buku Tulis Matematika Ya Setelah Dituliskan Semua Enam Benda Itu Tuntas Silahkan Teman-teman Dokumentasikan Berupa Foto Lalu Kirim Ke Google Classroom Insya Allah Teman-teman Sudah Biasa Melakukan Hal Ini Baik Alhamdulillah Hikmahnya Dari Pembelajaran Hari Ini Yaitu Allah Telah Menciptakan Kita Sebagai Manusia Dengan Penuh Keistimewaan Dan Kesempurnaan Alhamdulillah Kita Dikaruniai Anggota Tubuh Yang Lengkap Teman-teman Nah Karena Di luar Sana Orang-orang Lain Belum Tentu Memiliki Anggota Tubuh Yang Lengkap Seperti Kita Saat Ini Lalu Yang Kedua Allah Memberikan Anggota Tubuh Yang Lengkap Yang Dapat Digunakan Dengan Baik Oleh Karena Itu Kita Sebagai Manusia Yang Memiliki Anggota Tubuh Yang Lengkap Oleh Karena Itu Silahkan Manfaatkan Sebaik-baiknya Tentunya Dalam Hal Kebaikan Karena Semua Kegiatan Yang Kita Lakukan Nantinya Akan Dihisab Oleh Allah Selanjutnya Menggunakanlah Anggota Tubuh Kita Yang Telah Allah Ciptakan Dengan Sebaik Mungkin Untuk Beribadah Kepada Allah Dimana Tujuan Pembelajaran Hari Ini Yaitu Yang Pertama Agar Teman-teman Mengetahui Bahwa Adanya Alat Pengukur Panjang Tak Baku Yang Berada Pada Anggota Tubuh Kita Yang Kedua Kita Bisa Memanfaatkan Anggota Tubuh Kita Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Dengan Sebaik Mungkin Yang Ketiga Mengetahui Jenis-jenis Alat Ukur Yang Tidak Baku Seperti Tadi Karena Di semester Satu Kita Hanya Mengetahui Jengkal Saja Ternyata Ada Jenis Alat Ukur Panjang Tak Baku Lainnya Yaitu Hasta Depah Dan Langkah Dan Yang Keempat Pastikan Koordinasikan Anggota Tubuh Kita Dengan Otak Kita Saat Melakukan Kegiatan Sesuatu Itu Maksudnya Ketika Otak Kita Menginformasikan Kepada Tubuh Kita Untuk Berjalan Silahkan Berjalan Dengan Baik Dengan Perlahan Lalu Jika Otak Kita Menginformasikan Tubuh Kita Untuk Berlari Berlarilah Dengan Aman Seperti Itu ya Teman Teman Motivasinya Pastikan Teman Teman Menonton Dan Menyimak Video Pembelajaran Hingga Tuntas Agar Apa Agar Semua Informasi Yang Disampaikan Teman Teman Terima Dengan Baik Dan Tuntas Yang Kedua Pastikan Menuntaskan Project Dengan Mandiri Insya Allah Teman Teman Sudah Bekerja Dengan Mandiri Sudah Bisa Sudah Mampu Ya Karena Teman Teman Memiliki Tanggung Jawab Yang Baik Tanggung Jawab Yang Besar Nah Yang Ketiga Pastikan Mengerjakan Project Hingga Tuntas Ya Jadi Ketika Ada Soalnya 6 Buah Silahkan Soalnya Dituntaskan 6 Buah Lalu Informasikan Kepada Ayah Bunda Jika Teman Teman Butuh Bantuan Atau Pendampingan Ya Misalnya Disini Bisa Informasikan Untuk Bekerja Mandiri Betul Namun Misalnya Jika ada Kekurang Pahaman Dari Teman Teman Boleh Bertanya Dengan Didampingi Orang tua Tapi Tetap Teman Teman Yang Mengerjakan Semuanya Yang Selanjutnya Tetap Semangat Meskipun Saat Ini Kita Masih Belajar Di rumah Kita Berdoa Bersama Semoga Pandemi Ini Segera Berakhir Dan Kita Bisa Berkumpul Di Sekolah Bersama Dan Semangat Mengerjakan Project Ya Teman Teman Meskipun Saat Ini Kita Sedang Melaksanakan Ibadah Puasa Ramadan Nah Pembelajaran Hari Ini Sudah Tuntas Kita Tutup Dengan Mengucap Hamdala Bersama Sama Alhamdulillah Hirabil Alamin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Mohon Maaf Apabila Banyak Kesalahan Dari Ustajah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh